Dan semangat kita beribadah Harus dibarengin dengan tuntunan Dan ajaran Nabi Muhammad S.A.W Ketika memang ini bukan dari Nabi Sampai, enggak ini yang saya bikin sendiri Saya bikin sendiri, ini cuma ijtihad saya Saya baca ini Tapi jangan sampai mengatakan ini doa hari pertama Itu doa mutafatun Kau hari pertama mau membaca itu Tapi ketika kemudian dijadikan sebuah syariat Sebuah aturan Ini doa hari pertama, se-Indonesia doa hari pertama ini Kau siapa? Ini doanya siapa? Kemudian harus seragam satu Indonesia baca doa Jika doa hari kedua ini Doa hari ketiga ini Maka hendaklah kita menyampaikan kepada umat Hari ini hari berdoa Ini anak punya doa untuk membaca fadul ini bagus Artinya, boleh orang membaca doa Mau pakai bahasa Indonesia Mau pakai bahasa Jawa Mau pakai bahasa Banjar Mau pakai bahasa Sulawesi Fadul ini hari berdoa Dan usahakan Doa yang kita baca, doa-doa Nabi S.A.W Jadi kalau orang ini kumpulin hari pertama ini anak punya kumpulan doa Nabi S.A.W Fadul Atau kau bisa semua doa Nabi dikumpulin Ini kau baca hari pertama Hari kedua baca lagi Hari ketiga baca lagi Terus bebas Karena ini doa-doa Nabi S.A.W Yang memang dianjurkan untuk membaca kapan saja Hanya saja di waktu yang mustahil Seperti bulan puasa Ya lebih baik kita membaca doa Nabi S.A.W Alhamdulillah Orang bisa menyusun kata-kata doa Tapi gak ada yang kata-katanya Seindah kata-kata Nabi Muhammad S.A.W Pasti kenal Terima kasih telah menonton!